Menurut abang, seberapa penting sih ke organisasi? Karena kan ada yang bilang, ah organisasi bikin akademik gini-gini-gini gitu ya. Bang, gimana sih cara bagi waktunya antara akademik, organisasi, keluarga terutama ya bang ya? Apalagi mungkin punya ayang kan? Bisa jadi kan? Iya gak? Kita gak ada yang tau punya ayang. Bagi waktunya gimana nih bang? Mulai nih. PMS Podcast Mesin Santun! PMS Podcast Mesin Santun! Jadi podcast ini adalah kolaborasi program kerja Divisi Wawasan Budaya dan juga Divisi Publikasi dari Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Pertamina. Jadi di Podcast Mesin Santun ini akan membawakan beberapa tema. Nah tema yang pertama ini tentang Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Pertamina. Bersama siapa? Bersama orang yang berpengaruh banget nih di periode 2022-2023 siapa dia? Bang Nabil Irvin! Nah Bang Nabil Irvin ini adalah ketua terpilih tahun periode 2022 dan 2023 ya bang ya? Yang tahun lagi akan menjabat ya bang? Iya. Oke biar kata orang kan tak kenal kata sayang, biar angkotanya makin sayang nih pengurusnya makin sayang sama Bersama Himpunannya harus tahu dulu nih sauf mimpinnya gitu bang? Oke boleh deh Bang Nabil perkenalkan dirinya dulu. Eee... perkenalkan nama saya Nabil Ahmad Topik Irvin. Saya angkatan 2019, sini saya dari Himpunan Mahasiswa Mesin menjabat sebagai Ketua Himpunan Tahun 2022-2023. Oke masih selalu naikin ya bang? Iya selalu naik. Abang gimana tadi kesini lancar? Alhamdulillah lancar, lancar-lancar dikit. Lancar-lancar dikit, domicili dimana bang emang bang? Domicili dimana nih? Rumah, rumah. Tadi berangkat kesini dari mana? Oh saya ngekos di Kebonjeru. Lumayan jalan panjang agak macet ya ke daerah Cipete ini ya. Lumayan. Lumayan, oke yang penting sehat-sehat ya bang ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Ini adalah background abang sebelumnya ini dari teknik mesin atau dari SMA Umum Biasa? Eee... background awal itu dari SMA Umum Biasa, cuman saya kelasnya dari Ipa. Kelasnya dari Ipa. Oke. Apa nih bang yang bikin jatuh hati gitu sama mesin gitu? Oh gue pengen mesin nih. Eee... kebanyakan orang kan kalau milih mesin tuh ada yang gini. Yang berkardiologan guys, pertambangan, renewable energy, lain-lain lah. Kalau saya itu lebih ke otomotif. Suka mobil, motor, pesawat mungkin tapi ya segedar tawajar. Segedar tawajar. Jadi dasarnya emang suka otomotif gitu ya bang? Bener. Tawajar, wakil-wakil emang begitu biasanya ya guys ya. Oke lanjut kita nih. Eee... nih kan abang nih sekarang udah jadi kakim. Pasti punya tentang HMM. Menurut abang apa sih sebenarnya HMM itu? Menurut abang? HMM, singkatannya kan Himpunan Mahasiswa Mesin tuh. Iya. Jadi menurut saya Himpunan Mahasiswa Mesin itu adalah wadah buat Mahasiswa Mesin itu sebagai inovasi, sebagai tempat belajar, dan lain-lain lah. Tempat relasi juga di situ. Macem-macem lah. Jadi Himpunan Mahasiswa Mesin itu ya segalanya lah. Segalanya. Benar. Benar. Apalagi relasi kan ya bang ya. Pengalaman organisasi apalagi ya kan. Banyak berkenalan juga dengan orang baru ya kan. Jadi banyak belajar ya bang ya. gitu. Oke. Terus nih bang, awal cerita bisa bergembung sama Himpunan Mahasiswa Mesin. Mungkin ada-ada kita yang belum tahu gimana sih caranya gabung gitu, tahap-tahapannya gitu. Boleh nih bang? Saya itu bergabung ke Himpunan Mahasiswa Mesin ya karena saya ingin ini belajar. Seperti seperti speaking, komunikasi, manajemen waktu. Nah di situ tuh saya pengen bergabung ke Mahasiswa Mesin. Kenapa saya mengambil Himpunan itu? Karena saya dulunya belum pernah ikut organisasi SMA itu saya benar-benar yang belajar pulang, belajar pulang. Nah gitu, di situ saya merasa kurang. Persiapan kan kalau misalnya kerja itu ada soft skill, ada in. Nah ya itulah yang ingin saya persiapkan tuh ke depannya. Gak cuman akademik aja ya bang ya. Jadi ada yang harus dilatih kayak public speaking. Ya bang bilang itu ya. Oke karena public speaking ini benar-benar beruluh banget ya bang. Untuk kayak menjelaskan tentang apa. Kalau misalnya kita punya ilmu tapi gak bisa menjelaskan, sama aja ya bang. Nah itu mungkin bang Nabil mau melatih itu di organisasi. Oke ini keren banget ya teman-teman. Itu motivasinya. Terus kalau untuk tahapannya nih bang. Untuk join HMM teman-teman nih. Oke kalau join HMM itu kita lihat kaderisasi tuh. Nah di kaderisasi itu kita untuk belajar tuh budaya mesin. Ada kayak panggung Himpunan juga. Di situ kita diajar oleh kakak-kakak dari tim divisi kaderisasi. Nah di kaderisasi itu mempersiapkan kita lah. Untuk gimana kita cara mengelola himpunan gitu. Cara membagi-bagi waktunya. Terus tiap-tiap divisi bagiannya apa gitu. Nah di situ nanti setelah selesai semuanya. Kita bakal berlatih juga tuh simulasi gitu. Nah setelah itu barulah kita akan mengikuti seleksi dari. Masuk ke kumpulan mahasiswa mesin itu. Setelah persiapan panjangnya lah. Persiapan panjangnya ya bang ya. Ada beberapa ujiannya gitu ya bang ya. Oke. Terus nih bang. Menurut abang seberapa penting sih kata organisasi? Karena kan ada yang bilang ah organisasi bikin akademik gini-gini gitu ya. Itu menurut abang bener gak sih? Penting. Ya seperti yang dijelasin tadi kan. Saya kan ikut organisasi untuk belajar itu. Lagi public speaking. Manajemen waktu. Di situ semua tuh. Gimana kita berkomunikasi dengan teman-teman. Nah di situ kita kan harus mengambil keputusan juga tuh. Gimana mengambil yang baik. Apa yang harus kita tinggalkan. Nah seperti itu. Kita mengikuti itu ya untuk belajar lah. Gimana caranya untuk persiapan kita lebih baik di depannya. Oke berarti persiapan lah ya bang ya. Terus nih bang sekarang kan aku udah jadi kahim nih. Ketua hima nih. Ketua himpunan nih teman-teman. Ini tuh pasti ada goals yang pengen ini nih ya. Yang pengen dicapai. Gue pengen himpunannya kayak gini gitu. Abang apa nih goals? Untuk satu periode ke depan. Nah goals aku itu sebelum. Eh sebelum kita masuk ke mencalonkan diri ya. Ya pertama ya kita meneruskan kegiatan yang ada dulu tuh. Misalnya sebelumnya udah ada kayak si Teh. Kita lanjutin lagi. Turun-turun ya. Ya program divisi kayak. Lomba orang lagi. POM. POM mesin gitu ya. Banyak lagi lah yang kita teruskan gitu. Jangan sampai terhenti. Mungkin ada beberapa kegiatan baru yang kita teruskan. Yang kita kembangkan lagi. Ya kan. Jadi. Kita harus mengembangkan lah. Impunan mahasiswa mesin ini. Biar semua. Biar berkembang. Ide-idenya baru. Gitu kan. Jadi kan. Kita makin berkembang. Makin. Mungkin kalau dilihat dari pro di lain gitu kan. Wah ini mesin nih. Iya. Keren-keren nih broker-brokernya gitu. Punya ciri khas loh ya. Ya bener. Bener-bener. Jadi kita bisa dilihat dari program kerjanya. Gak cuman kayak. Oh mesin gini-gini-gini. Raki semua gitu kan. Tapi impunannya gak ketemu gitu kan. Itu memang ciri khasnya. Tapi kalau kita punya goals yang kayak. Itu punya ciri khas loh gitu. Jadi. Biar bisa dikenal lagi gitu ya bang ya. Iya. Nah untuk sampai ke goals itu. Tahapan abang ini apa nih? Nah. Tahapan saya itu. Ya ini. Mempersiapkan kan. Apa-apa aja nih harus dipersiapkan. Seperti anggota. Kayak kemarin kita harus nileksi. Ini gimana. Yang bisa apa. Maksudnya. Harus berkomunikasi dengan baik gitu kan. Takutnya kalau salah-salah kan. Kita kan miss gitu ya kan. Bener-bener. Apalagi untuk satu periode depan. Ya. Kita berdiskusi banyak lah. Untuk menuju ke tujuan-tujuan kita gitu. Satukan misi. Satukan visi-misinya gitu. Gimana sih. Setuju gak kalau ini jalanin gitu. Setuju gak kalau misalnya. Ini kita gantiin gitu. Jadi menuju yang lebih baik gitu. Biar. Misalnya. Yang ketika tahun lalu yang harus ada. Kita adakan tahun ini kayak gitu. Jadi kita selalu improve lah gitu. Biar menjadi lebih baik gitu. Improve dan selalu mengembangkan itu semua ya Bang ya. Ya. Oke. Nih Bang. Kan Abang ini pasti udah ngelaluin beberapa rapat nih Bang. Dari mulai kayak pembelian kabinet. Terus juga. Kaproker-proker dari para divisi apa gitu kan. Terus pasti ini ada nih Bang. Kayak. Perpecahan pendapat. Pasti dong Bang. Namanya kita rapat ya. Namanya kita rapat ya. Pasti ada kayak. Gue ngomong ini. Ada prokontrol lagi. Nah. Dari cara Abang sendiri. Untuk menyiapkan aspirasi. Dari mana. Sampai ke mufakat. Nah. Jadi. Untuk menjawab pertanyaan tadi. Kan. Ya. Oke lah. Semua orang kan punya pikiran masing-masing. Punya. Ide masing-masing gitu. Tapi kan. Kita tuh. Bersama disini. Semua tujuan itu. Ya kita diskusiin dulu nih. Ini gimana. Kalau kira-kira kayak gini. Kira-kira kok kayak gini gimana. Nah. Disitu kita pilih-pilih tuh. Yang mana yang baik. Mana yang enggak gitu. Kita bagusin. Sampai kita ke tujuan itu. Tujuan ini untuk apa gitu. Kira-kira cocok gak dengan yang kita jalankan gitu. Nah. Kita satuin ide. Gimana caranya. Biar tujuan kita tercapai. Nah. Menurut saya itu tuh. Mungkin lebih ke ini kan Bang ya. Jadi pendapat yang lebih menjurus gitu ya. Lebih dikerucutkan lagi gitu ya. Oke. Ini Bang. Mungkin ini ada yang mau jadi pemimpin gitu ya. Mau jadi ketuan. Tips dari apa gak maksudnya? Tips dari KM. Tips dari KM. Tips dari KM. Sebenarnya saya enggak punya tips ini. Cuman ya. Kalau dari saya sendiri. Tips-tips jadi KM itu yang pertama. Siapin mental gitu kan. Oke. Teman-teman kan juga bakal bantu tuh. Disitu kita harus menyiapin teman. Untuk. Gimana nih. Gak ada ide-ide lain gak. Untuk berdiskusi lah gitu. Ya. Kira-kira apa sih yang kurang. Yang dari kemarin. Apa sih. Yang harus kita jalankan dari kemarin. Kayak gitu. Jadi kita. Disitu berdiskusi lah. Ya. Seperti kita-kira ini lah. Jadi kan. Ada. Hasilnya gitu. Jadi pokoknya ini ya. Kita harus berdiskusi lah ya bang ya. Sama anggota kita. Sama ini kita gitu ya. Terus juga nih bang. Abang kan sekarang udah. Jadi kahit. Udah punya kesibukan lagi. Disamping abang akademik. Ini kan semester 6 ya bang ya sekarang ya. Semester 6 ketika menjabat. Dimana. Ini udah mulai-mulai sibuk apa ini bang. Udah mau kerja praktik nih. Ini abang gimana sih cara bagi waktunya. Antara akademik. Organisasi. Bagi keluarga. Terutama ya bang ya. Apalagi mungkin punya ayang kan. Sejadi kan. Ya ga. Kita ga ada yang tau. Punya ayang. Bagi waktunya gimana nih bang. Boleh nih. Dishare. Kalau bagi waktu itu ya. Kalau menurut saya. Saya tuh lebih mementingkan. Yang diduluankan dulu. Misalnya. Kayak tadi tuh. Hayang. Keluarga. Ya kan. Ada belajar. Ya. Kalau misalnya yang didulukan itu. Ya belajar sama. Si kepentingan bersama ini. Gitu. Ya udah kita duluin. Ya. Yang ini kan bisa. Sebenernya. Ga boleh juga. Ya. Cuma kan. Ya kita dulukan lah. Yang kepentingan kita dulu. Yang orang banyak gitu. Kepentingan orang banyak. Nah disitu. Itu. Kita bagi-bagi waktu tuh. Ya kalau yang. Bikin skala prioritas gitu ya. Nah ya. Benar. Skala prioritas dulu. Dari yang terdekat. Dari yang. Banyaknya impact kesiapan nih. Gitu ya bang. Mungkin ya. Oke. Itu mungkin tips-tipsnya. Pokoknya harus management waktu. Mungkin ya bang. Bikin skala prioritas. Biar semuanya. Kepegang. Dari mulai organisasi. Akademik. Keluarga. Sampai ke Ayang. Juga nanti. Insya Allah bisa. Semuanya kesampaian. Gitu. Oke. Mungkin itu aja. Podcast kita. Untuk tema yang pertama. Bang Nabil. Terima kasih banyak. Ya terima kasih juga. Udah mengundang podcast ini. Terima kasih. Semoga. Apa yang disampaikan. Semuanya bisa tersampaikan gitu ya bang. Semoga pengurus dan semua anggota mesin. Makin sayang sama bang Nabil. Makin sayang sama mesin. Gitu gak. Bener gak bang. Bener ya. Bener. Oke. Terima kasih semuanya. Udah nonton dan juga udah dengerin kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. See you. Bye bye.